Mobil putih ini terparkir manis di depan SMK Batik 2 Solo, Jawa Tengah. Mobil putih ini bukan mobil biasa. Mobil berplat merah AD1A ini adalah mobil dinas wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Tentu bukan tanpa alasan, mobil ini diparkir di SMK Batik 2 Solo sejak Sabtu malam dan membuat ketar ketir pihak sekolah. Diam-diam SMK ini berencana menggelar pembelajaran tatap muka. Bahkan undangan kesiswa sudah mereka kirimkan kepada orang tua murid. Padahal saat ini Solo masih masuk dalam PPKM level 4 sehingga kegiatan pembelajaran tatap muka masih belum diperbolehkan. Bunyi, geleng-beleng, pasti ketahuan. Dan jangan seperti itu, itu sangat membahayakan, membahayakan murid-murid. Dan anak-anak yang masih di bawah kumul, jangan seperti itu. Terkait pemeriksaan hingga sanksi untuk pihak sekolah, Gibran mengangkut tidak memiliki kewenangan. Sebab saat ini SMA Sudrajat sudah berada di bawah Pemprov Jawa Tengah. Sebelumnya, Gibran beberapa kali melakukan hal serupa di lokasi bermasalah. Gibran pernah menginapkan mobilnya di kantor Kelurahan Gajahan. Saat itu, Lora dan sejumlah anggota limas di tengah rai terlibat bungli. Gibran juga sempat memarkirkan mobil dinasnya di sekitar TPU Cemorok Kembar di Kampung Kenteng saat tengah marah kasus pengerusakan makam oleh anak-anak. Hmm, boleh juga nih caranya. Terima kasih.